Hai Hai jumpa lagi di vlog aku di video ini aku mau membuat spageti marinara ini bahan-bahannya ini aku ada seafood mix seafood mix ini adalah campuran makanan laut ya ada muscle aku enggak tahu bahasa Indonesia nya muscle apa seperti kerang begitu dan ada udang ada ikan ada cumi ya disitu ada cuminya semua campuran dari makanan seafood atau asli laut jadi dinamakan mix marinara ini makanan dari Italia kalau tidak salah dan tentunya ada spageti karena ini namanya spageti marinara juga ada bawang bombay ada bawang putih ada merica ada tomato paste garam pasata pasata ini adalah tomat yang sudah dihaluskan jadi ini tomat yaitu pure di tomat yang udah di blender halus bisa juga pakai tomat asli teman-teman bisa blender sendiri Hai dan ada extra virgin olive oil atau minyak zaitun dan ada white wine atau ini alkohol anggur putih ini alkohol anggur putih bisa diganti dengan air saja kalau tidak mau mengkonsumsi alkohol ikuti cara membuatnya kita akan merebus pastanya ini aku ada air yang aku didihkan untuk merebus pastanya kita masukkan minyak zaitunnya kita masukkan bawang bombaynya kita akan masak pastanya ini ini porsi hanya untuk satu orang ya untuk aku saja jadi secukupnya ini bawang bombaynya sudah layu kita masukkan bawang putihnya bawang putihnya sudah layu juga sekarang aku masukkan ini marinara mixnya atau seafoodnya ini yang hijau-hijau ini parsley ya dari supermarketnya dikasih parsley segar yang dicop atau dipotong-potong untuk menambah rasa gurih dan enak di seafoodnya aku kasih garam tapi jangan lupa jangan banyak-banyak karena di pesata atau tomat puré nya itu sudah ada garamnya ini untuk membuat rasa saja aku juga akan kasih black pepper atau merica hitam bisa pakai merica putih nanti kalau kurang merica tanah daram kita kasih di akhir pada waktu kita mengetes atau mencicipinya aku akan masak seafoodnya ini kira-kira selama 3 menit kalau tidak mau wine atau wine itu alkohol anggur putih ya aku sudah masak seafoodnya selama 3 menit sekarang kita masukkan pas satanya atau tomato puré nya masukkan sekitar 125 ml ya nanti kalau kurang aku tambah lagi juga aku ambil tomato paste-nya kita akan masukkan sekitar 1 sdm makan tomato paste-nya kita masukkan aku akan tambah pesatannya sekitar 60 ml jadi totalnya 185 ml ya oke akan masak ini sampai dia panas sempurna atau mendidih ini pastanya sudah masak sekitar 11 menit sesuai instruksi dari paketnya sekarang kita akan tiriskan airnya dia sudah mendidih tomat puré nya sama tomat pastanya udah mendidih sekarang kita akan masukkan alkoholnya atau white wine anggur putih tapi kalau tidak mau alkohol dan tidak mengkonsumsi alkohol bisa pakai air saja aku kasih white wine nya dan biarkan dia mendidih kembali sausnya sudah mendidih sekarang kita akan masukkan pastanya yang sudah kita buang airnya atau tiriskan airnya sekarang aku akan rasa kurang apa kurang garam atau kurang merica oke kita coba ya coba dulu ya yang ampun enaknya oh sudah mencari aku akan kasih merica lagi sebelum aku angkat sepertinya tidak perlu garam karena tomat pastanya itu udah bergaram ya jadi garamnya udah cukup sekarang kita hidangkan karena dia sudah panas sempurna jangan lupa sausnya panas tadi mendidih dan pastanya juga panas baru kita tiriskan airnya siap kita hidangkan kita akan kasih hiasan parsley bisa juga kasih parsley dicop ya dicampur dengan ininya apa pastanya supaya ada rasa herbsnya jadilah spaghetti marinara sekarang kita akan coba kita coba oh oh lezatnya hmm hmm oh enak banget hmm ini ikan sama cumi-cuminya kita akan makan hmm 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 yum cumbinya lagi hmm ini karang hmm enak banget oh sedang leo dengnya hmm 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 oh sedapnya hmm 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 lain kali aku bikin dengan fettuccine tapi pakai udang yang besar ini udangnya kecil aku lebih suka udang yang besar aku akan campur dengan marinara mixnya atau seafood campur ini tapi aku tambah ekstra udang besar hmm enak banget hmm stop hmm hmm yum habis yang disini terima kasih sudah menonton youtube aku semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman suka dan semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah sampai ketemu lagi di youtube aku yang lain bye lanjutkan dengan yang ini selamat menikmati